Perhatikan itu rangka berpikirnya, yang dikatakan Bonfrey itu adalah seni rancang bangun yang kental dengan rekayasa. Jadi ketika jenengan membutuhi rekayasa sesuatu, silakan, contohnya rekayasa, silakan, karena seni adalah rancang bangun yang kental dengan rekayasa. Silakan jenengan menawarkan imajinasi seperti apa atau bagaimana, silakan, bebas. Tetapi harus sadar, medium yang kita gunakan adalah tanaman hidup, tumbuh, dan berkembang. Tanpa direkayasa tidak akan tercapai bentuk yang kita mau. Ada kata kita gak sadar segitu. Yang ketiga, syarat main bonsai itu harus se-alamnya mungkin. Yang dimaksud alami itu jejak campur tangan manusianya ini. Termasuk jejak kawat dan sebagainya. Termasuk bekas pahatan atau pemasangan batu dan sebagainya. Itu harus jejak campur tangan manusian ini. Yang ketiga, harus bisa diterima rasa dan logika. Karena kita tahu, Bonfrey adalah seni rancang bangun yang ditanggap dengan rekayasa yang pertama. Tapi persyaratannya harus bisa diterima rasa dan logika. Ini bebas di rekayasa mempikir seperti apa. Tapi permasalahannya bisa gak dirima rasa dan logika. Karena lima kerangka dasar pemikiran ini, ini korelasinya keempat kolom pendulian. Nah, ini kerangka berpikir ini sepertinya universal. Bukan salah benar. Jadi, poin borga itu gak ada salah benar. Akan tertuntut dengan sendirinya kalau jenengah itu menerapkan lima kerangka berpikir ini. Yang kelima, seput-seput bisa menyampaikan kesan dan kesan. Bukan salah si bonus. Kan gitu. Nah, kesan yang disampilkan itu kan pohon yang berkesan. Angker, berkesan besar. Walaupun ukurannya cuma 30% yang perlu mempunyai kesan. Aulah pohon besar. Itu maksudnya. Bukan membutuhkannya menyerupai sesuatu. Bukan. Kan gitu. Jadi, sebenarnya kalau teman-teman itu menerapkan lima kerangka berpikir ini aja. Yakin bohon yang ada akan berkualitas. Dengan harus sadar, bohon yang ada adalah reka rasa. Medium yang digunakan adalah tanaman hidup. Yang punya sifat dinamis. Tunggu dan berkembang. Untuk sentuhan atau reka rasa. Untuk pencapaian bentuk yang mau. Yang ketiga, untuk banyak. Harus sealami yang mungkin. Jajak campur tangan manusianya minim. Yang keempat, harus bisa dikirma rasa dan logika. Jadi silakan. Jika orang rasa bentuknya mau. Bagaimana silakan. Tapi kadang-kadang kalau kita sendiri secara rasa dan logika yang bisa menerima. Kenapa dilanjutkan? Yang terjadi kan selama ini kan seperti itu. Sudah tahu itu enggak enak ditengsin. Masalah kan ini tuh. Bagaimana seorang guru bisa mengapresiasi dengan selaik. Enggak akan ditemu. Dan kelima, sepuluh-sepuluh itu bisa menyampaikan kesan dan pesan secara simbolik. Inilah kerangka berpikir. Ini yang harus teman-teman pegang ketika jemengan rekreasi membentuk selatu. Oh, betul. Kalau jemengan dan rapit ini, jakin akan tertentu dengan diri. Jadi, saya rasa, kalau kita perhatikan di sini, sepertinya, teman-teman ini yang menetapkan kerangka berpikirnya ini. Nah, kalau kita mau menerima seperti itu, menerima itu, walau tahu ini tidak logis, tidak bisa diterima, ditemusin. Saya seneng koan gitu. Kadang-kadang kita mau menerima kekoan kan ngalami seperti itu. Ketika itu kita paksakan, dia putusnya tidak enak. Tidak bisa dikerima rasa dan logis. Dan kelima, bisa menghasilkan kesan dan kesan. Itu nampak bukan orang panbondel. Sehingga kalau kita apresiati, keempat kolom penggulian, kerangka berpikir ini nyambung. Oleh penampilan itu ada penjiwaan, ada realitas alam, ada kesan dan pesan. Kolom kedua, ada gerak dasar, ada gerak dasar pohon, gerak dasar alur pohon, gerak dasar komposisi. Yang di kolom ketiga, ada keserasian. Itu ada komposisi, menghasilkan dimensi. Dimensi menghasilkan dimensi kosong dan dimensi musuh. Ketika tercapai itu, akan tercapai komporsi dan perspektif pandangnya. Ketika itu, akan mencapai keseimbangan wujud. Sudah pasti dengan dirinya, tidak akan tercatat. Jadi, teman-teman tidak usah repot. Begini, boleh, begini tidak boleh. Jangan pusing. Ketika jenis yang mengalami sesuatu itu, tidak bisa diperima rasa dalam logika, ketika jenis yang mengalami, jangan dipusing. Pasti tidak enak. Itu saja. Ini memang konten itu jenis yang tetap menerapi lima kerangka berpikir ini, jakin lagi. Maksudnya akan punya kualitas. Itu saja sebenarnya dari saya, karena ada pertanyaan terkait teksis, perkembarannya, meneklah. Silahkan nama beliau yang memang memikirkan ini. Jadi, sebenarnya seperti itu untuk kasus koron ini. Ini bukan salah. Silahkan berkreasi bebas, serikatnya sama mereka. Tapi permasalahannya, bisa tidak diterima rasa dan logika? Ketika tidak, jangan dicerusi. Tidak kita saja. Itu kalau dilakukan diapresi penjurian, tetap tidak wujud. Kalau begitu, kan gitu. Ya, terima kasih. Setidaknya teman-teman saya belum berkreasi. jadi peribadi kelasan dengan mas pediat. Terus, tadi siapa yang menyebutnya? Ya, langsung mas. Apa ulang hati? Ada iklan dari saya? Apakah di B30 ini, untuk tahun depan lebih spesifik, bisa diarahkan ke demik. untuk event di sini, Pak Dio. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Pertanyaannya. Mungkin teman-teman juga banyak yang ingin bertanya tentang hal itu. Jadi, terkait dengan The Max. Itu event The Max kita adakan sekarang untuk PAMNAS-nya tiga tahun sekali. Itu pelaksanaannya di Bali. Jadi, kalau PAMNAS-nya kita sudah pukuskan dari Panitia, pelaksanaannya tiga tahun sekali. Nah, ada yang berbanya, kenapa tiga tahun? Nah, ini mungkin terkait dengan pertanyaannya teman-teman saudara kita. Betul sekali. Jadi, dengan jarak tiga tahun itu, kasih kesempatan, baik itu cabang, ranting, untuk bisa menyelenggarakan yang dimaksud dengan road to the max. Jadi, road to the max itu dikasih kesempatan teman-teman bisa mengadakan. Jadi, tinggal koordinasi. Koordinasi dengan tim kami yang ada di Bali, ya, terkait dengan beberapa persyaratan untuk menjaga kelangsungan dan dibawah ranahnya the max. Jadi, sama-sama kita jaga dengan baik, hasilnya juga akan terkait baik. Nah, terkait banyak lembar tadi sekalian dengan pemikiran road to the max. Jadi, road to the max itu lokal. Nah, biasanya teman-teman katakan jemur bonsai, kan? Di samping jemur bonsai juga ngadain lokal. Nah, namun di sini kami kiri itu penyelenggaraan lokal terutama jemur bonsai dan lokal, itu bisa teman-teman ada kesempat untuk mengadakan road to the max. Bisa. Termasuk juga di sini. Seandainya ini apa gak sebo' cup ini ke depannya adakan road to the max juga bisa. Digabung. Silahkan. Emang cup sekian, tapi ada road to the max. Karena road to the max itu teman-teman ranting bisa ngadakan itu kan lokal. Jadi, mungkin bisa menghemat ya terkait dengan biaya atau yang lain. Nah, namun di sini road to the max kami kemas ini ada yang menggengsi. Bukan hanya sekedar road to the max biasa dan hanya bukan hanya sampai di sana aja ceritanya. Jadi, ini berkesenampungan. Dengan adanya pamnas 3 tahun sekali, jadi untuk road to the max itu semua komputisi di bawah. Jadi, istilahnya seperti Liga Rink-Lanis. Jadi, ada Liga 1 menuju Liga Utama. Dengan adanya road to the max, tidak ada komputisi. Nah, biasanya bagi penyakpan dia, yang disarankan oleh tim the max, itu mencari kandidat yang terbaik. Ya, jadi kandidat yang terbaik minta sesuaikan dengan kemampuan ranting atau cabang penyelenggara. Nah, itu apakah nyari 10 besar atau 20 besar? Silahkan. Nah, kami dari tim the max mengeluarkan voucher. Voucher gratis untuk pendaftaran ke the max. Jadi, penyelenggaraan road to the max itu jadi untuk menarik daya tarik peserta ke depannya itu bukan persatap. Anggaplah di sini ya, kasih bokal mengadakan road to the max. Jadi, nilai plusnya itu teman-teman seluruh Indonesia bisa ikut. Tidak ada larangan. Tidak lagi ngundang secara pribadi tinggal berusul ada road to the max. Jadi, kalau sudah ada road to the max, teman-teman sudah berpikir oh, ini ada voucher untuk mencari rumah di Bali. Nah, ini, ini, ini. Ini voucher, saya harus ngejar voucher ini. Kalau pendidikan mengadakan road to the max, otomatis ada voucher yang terbaik di sana. Sesuai kembali saya jelasin kemampuan penyelenggara. Jadi, kami dari tim the max men-support. Syukur-syukur teman-teman kalau bisa mengundang saya kalau ada waktu, saya masih datang. Tapi, terbentul ke dalam waktu, mohon maaf, tapi saya berusaha kok. Yang lima pertama, saya datang lah. Atau yang kedua, bisa diwakil-wakil. Sahabat sama saya ini, itu juri-juri yang lain. Karena mungkin ke depannya, syukur lah, mudah-mudahan lebih padat ya. Karena sekarang pun, sebagainya udah nisih acara tiap bulan dua kali. Udah mulai berasa. Saya bisik-bisik juga. Udah mulai padat masa. Nah, jadi, untuk rotundermake ini, karena ada nilai plus yang dikejar. Nah, voucher ini nilainya, jadi teman-teman, pendaftaran udah gak bayar lagi untuk 2025. Nah, namun ada mengingkat di sini, ada tantangan. Dan bagi teman-teman yang belum dapat voucher, anak-anak di sini, guys, ada kan rotundermake. Di tahun ini, mencari yang terbaik 10 atau 20. Nah, pohon-pohon yang sudah dapat voucher itu, nah, nanti ada retu lagi gak boleh ikut. Karena berlaku satu pohon, satu pocar. Nah, tantangan bagi yang belum dapat. Wah, sampai lebih bisa. Harus ada ini. Yang lain sudah diem itu, kan? Gitu ya. Jadi ada di lapas. Jadi ada kesempatan untuk mendapat rumah gratis di Bali. Nah, kira-kira teman-teman, siapa gak ingin punya rumah gratis di Bali? Semua. Ayo, terang sih gini. Semua begini, ya. Tapi jangan cari mimpi, ya, gak boleh. Yang udah berkeluar. Saya mati, saya gak dapat, Bu. Rumah di Bali ya, Bu. Nah, jadi itulah retu demik itu. Bagi teman-teman, silakan. Ya. Untuk pemakaian juri, tetap juri nasional. Nah, untuk jumlah, silakan berkondasi dengan Pak Tua Cabang. Ya, Pak Cik. Dengan yang lain yang jelas, harapan kami, pemerataan ya, rutu demik. Karena permintaan memang sudah keliling, Pak. Jadi kami, akomendasi. Yang jelas, karena sekarang untuk budidaya, sudah, apa, skalanya bukan ratusan, Pak. Sudah ribuan. Terakhir, kami dari Pak Arso, yang di Lampung, 4 ribu, Pak. berulang. Jadi, beliau punya anak buah, sudah bisa beli segalanya, apa ya? Beli sapi, apa, dari, apa, cakok, mas, mas, oke, jadi penjelasan untuk the next. Jadi, teman-teman, saya ada kesempatan. Ya, ya, saya rasa itu. Yang lain, mudahnya silakan. Mohon izin, Bapak, saya ajing dari Gasebo. Di antara juri 1, 2, 3 ini, saya lihat Pak Ekon yang paling sebut. Saya, pengennya yang jawab yang paling sebut dulu. Jadi, begini Pak, tentang kriteria penilaian, tentang apapun yang ada di bonsai itu, saya tahunya itu, secara formal di BBB, ini ketemunya hanya di pameran saja, Pak. Jadi, ketika pameran, nanti obrolan itu ada penilaiannya nanti berdasar apa, ketemunya di sana saja. Saya ingin tanya, Pak, sebagai juri senior, ada nggak, Pak? Nyambungnya antara juri dengan peserta itu, di misalkan, juri yang tahu tentang cerita penilaian itu dikit, misalkan pelatihan, Pak. Ada programnya BBB khusus, nanti semacam, kalau boleh berdiri klinik, atau apalah, seperti itu. Atau, misalkan, mengikuti sekarang, kan, penjurian itu kan, trennya, buat saya kan macam-macam, Pak. Nah, jadinya kan, keliling nih, dari satu kota, kota yang lain, sekarang yang, saya masalahnya kurang paham juga, Pak. Ada yang sekarang lagi meluntir-meluntir, itu bagus. Ada yang format, itu bagus. Trennya itu seperti apa. Informasi itu, paling dah akan nyampe ke, ke yang bawah, Pak. Oke, gitu saja. Sementara. Saya, monggo, saya aturin Pak Eko dulu. Sejujurnya, teruturang aja, di bidang yang tinggal. Supaya, memang lama. Tapi untuk penyampaiannya, saya memang kurang, kurang pindah. Itu, nggak kabur. Tidak, bisanya cuma praktek. Kalau itu memang, Bapak ingin tahu, dengan cara kerja saya, saya lebih baik, apa, dengan bahan saja. Tapi untuk penyampaian, nggak bisa. Yang bisa menyampaikan ini, pakar-pakar ini yang buahnya. Karena ini salah satunya, pakar-pakar ini dosennya itu. Jadi untuk saya, misalnya saya cuma kerja. Saya pekerja. Oke, jadi gini, Pak. Mungkin, misalkan ada waktu khusus nih, bagian dari program BWI, bahwa, kita merasakan, Pak Eko nih, bikin, apa namanya, katek nih. Dengan bahan ini, nanti, bahaya yang sesuai dengan penilaian, itu seperti ini. Saya kadang-kadang sih, sharing sama Mas Kaplek. Cuma Mas Kaplek kan, karena dia akan teman saya, saya nggak serius juga, dikuti. Tidak, tapi saya bilang gini, saya sama Mas Kaplek ini, paling lama. Kuti paling tua. Dan cara penyampaian itu, tidak mampu. Saya bisa nih, bekerja dan bekerja. Nah, terus bilang aja, bohon maaf, bukan sombong. Hadir saya kerja, di kota ini, yang pertama, masuk ke Pak Merah, Alhamdulillah, kok saya sering masuk. Bahkan pernah, semester kelas ke Surabaya. Wah, nah itu kan harus nyampe, Pak, tuh. Ya, kelas-kelas kayak saya ini, kan harus, oh, Pak Eko tuh, ilmu nya Pak Eko ini, nyampe-nyam ke saya, gimana gitu loh. Cakinginya ada, ya, pokoknya gini, kalau memang ada, kata-kata saya, boleh saya, bisa sampai. Boleh. Siap, mantap. Gila-gila. Sip, catik, catik, kasih, go, catik. Sementara dari saya, dulu, mungkin. Terima kasih, buatan yang bagus sekali. Kenyak-ngak main ponsel itu, gak ada yang memenangkan. Kenyak-ngak main ponsel itu, gak ada. Kan udah saya sampaikan tadi, kerangga berpikir itu, kan selamat. Dan di ponsel itu, mengenal sekarang ini, tiga cakamata aliran. Yang pertama itu, aliran lantuk-larus. Yang dikenal dengan, lima gaya dasar. Tegak, tegak berliku, miring, setengah bergantung, mengantung. Yang persyaratan, kaki minimal harus tiga. Kanan, kiri, tepat. Ketika kita tidak punya, persyaratan minimal, kakinya itu tiga, jangan sekali-sekali membuat, lima gaya, selesai. Ketika kita mau, suka yang melingkar-melingkar seperti itu, kekuasanya ada di perpaduan, kira-man garis, super tajam dengan kesulapan makota. Ketemu pujin, pujin dua makota, tetap menghubungi terang-terang. Yang persyaratan kaki tidak seberapa diberanggap. Ada pun boleh. Ketika punya teman-teman yang suka bahan galian, atau yang suka program dengan pohon-pohon yang memadukan perpaduan, 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 garis tegak siksa dan sebagainya, silakan. Tapi sepertinya harus sadar, gerak dasarnya kekuatannya ada di perpaduan, diramad garis dipertajam dengan makota-makotanya. Itu dikenal dengan aliran estres geologis. Ada perpatan dua, perpatan tiga, perpatan dua merebah, perpatan tiga merebah, ada tumbuh berhumpun, ada tumbuh berkelompok, grouping, club, dan sebagainya. Karena mengandalkan kekuatan di garis batang, ditopang dengan tuntunan patah-makotanya. Dan ketika dikenal dengan kata matahari suri alis, di atas batu, koncep anurama, on the rock, dan sebagainya. Atau patah rumput, tumbuh kembali, orang kenalnya dengan pateling, dan sebagainya. Sebenarnya teman-teman itu, ketika membuat konsep itu, tidak diletakkan konsep itu sesuai garis batangnya. Itu saja. Sama yang terjadi dalam pameran ini. Kebetulan yang dapat tidur, dan sebagainya. Sebenarnya perlataan konsep,